Modul Magisk U-Performance yang dulu saya puja-puja, sekarang ada versi game Turbo. Jadi kalau misalkan kalian cari modul Magisk khusus pergamingan atau yang berkaitan dengan fps, kalian lagi ada di video yang tepat. Halo, seperti biasa, balik lagi sama saya, Ojan, perusak HP subscribernya. Nah, ngomong-ngomong gimana nih kabar HP kalian? Sehat-sehat ya kan? Kaga botlop kan? Nah, kalau misalkan nggak botlop, sekarang kita bikin botlop, yuk. Bercanda, yuk. Nah, modul Magisk yang sekarang Bang Ojan share itu minim banget buat botlop-botlopan, yuk. Tapi fiturnya, yuk, lengkap parah. Nah, di sini ada pengaturan buat setting fps, terus ada pengaturan buat setting mode, ada juga pengaturan mode otomatis per aplikasi. Cuma di sini nggak ada settingan buat nganjuk seratus. Nah, sebenarnya modul Magisk ini awalnya modul Magisk U-Performance, tapi ada pengembang yang modifikasi ulang modul performance, jadi biar lebih cocok buat game-game berat, yuk. Ya, seberat cinta sama si Neng. Nah, konsep dari modul Magisk U-Performance yang game Turbo itu mirip banget sama U-Performance yang biasa ya. Jadi, modul Magisk ini hanya mendukung buat beberapa tipe chipset saja. Nah, untuk list chipsetnya, kalian bisa cek di situs resminya langsung. Nah, kalau misalkan tipe chipset HP kalian itu ada di daftar atau nongol di barisan ini, ya langsung aja, unggas download modul Magisknya. Sekarang kita ke step pemasangannya. Nah, sekalian, Bang Ojan akan tunjukkan bagaimana cara settingnya. Nah, pastikan ya, kalian sudah menggunakan Magisk Manager terbaru, atau seenggaknya versi Magisk yang terpasang adalah Magisk Manager versi 24.1 ke atas. Nah, pertama kalian pasang aja modul Magisk-nya. Nanti pas proses pemasangan, kalian diminta untuk menekan tombol volume. Nah, kalian tekan saja volume atas. Kalau misalkan tombol volume-nya kagak dipencet-pencet, ya kalian bakalan manteng aja di tampilan kayak gini, Jum. Oke, di sini pemasangan modul Magisk-nya sudah selesai. Sekarang apa lagi? Ya, tinggal banting aja HP-nya, Jum. Next, sekarang kita mulai setting modul Magisk U Performance Game Turbo. Nah, karena modul Magisk U Perf Game Turbo ini kolaborasi sama modul Magisk U Performance, jadi cara settingnya itu hampir sama, Jum. Nah, kalau kalian buka aplikasi Magisk Manager, nanti bakalan muncul 2 modul Magisk yang terpasang. Artinya, modul Magisk itu memang sudah sukses terpasang. Nah, step yang selanjutnya, kalian buka aplikasi File Manager. Ya, bisa pakai Rotexplore atau mungkin MT Manager. Nah, kemudian buka folder data. Nah, di situ bakalan nongol folder yang bernama yc, bukan foto mantan. Nah, di dalam folder yc itu ada 2 folder lagi, yaitu dfps dan upero. Nah, sekarang tugas kalian, edit file dfps.dxt yang ada di dalam folder dfps. Nah, kalian bisa edit langsung pakai fitur text editor yang ada di aplikasi Rotexplore. Nah, kode yang ada di dalam file ini, itu hanya contoh ya, jadi nggak langsung aktif ke game yang kalian mainin. Nah, kalian harus edit lagi, jadi biar nge-fake ke gamenya. Nah, fitur dfps ini buat nyingkronin fps yang ada di dalam game dan fps yang ada di HP Android-nya. Nah, urutan kodenya adalah nama paket game, terus spasi fps, spasi fps. Ya, contohnya nih, kalian isi nama paket game baru di bagian bawah. Nah, nama paket gamenya itu bisa kalian cek di setelan, kemudian aplikasi, kemudian cari game yang kalian mainin. Nah, nama paket gamenya itu ada di bagian bawah. Kalau misalkan nggak ketemu, kalian bisa cek di bagian folder data. Nah, nama paket game itu harus ditulis di dalam file dfps.txt. Dan untuk penulisan nama paket game itu harus sama kayak nama paket game yang ada di info aplikasinya. Ya, contohnya huruf besar dan huruf kecil. Kalau misalkan game Genshin kan ada huruf besar dan huruf kecilnya. Nah, selanjutnya kalian kasih spasi dan isi angka fps-nya. Ya, contohnya kalau misalkan HP kalian itu cuma mendukung 60Hz, ya kalian isi 60Hz, jangan 90Hz. Atau mungkin nih, HP kalian itu sudah mendukung 90Hz, tapi gamenya itu mentok di 60Hz. Ya, isi pakai angka 60Hz. Jadi, konsep 90Hz atau 120Hz itu hanya berlaku buat HP yang mendukung 60fps ke atas. Dan gamenya pun itu harus mendukung 60fps ke atas juga, Jum. Oke, udah paham kan? Nah, kalau misalkan paket gamenya itu sudah kalian tambahin. Nah, sekarang tekan aja save dan exit. Nah, kalian bisa tambahin lebih dari satu game ya. Jadi, nggak cuma mendukung satu game aja. Nah, jangan lupa kalian hapus dulu file bug-nya. Jadi, biar agak sedikit lebih rapih ya. Nah, sekarang tekan kembali dan buka folder uperf. Nah, kalian edit file yang bernama chur-strip-power-mode. Nah, kalian aktifkan mode yang ingin kalian set. Nah, contohnya power saver, atau mungkin balance, atau performance, atau mungkin fast. Nah, mode ini sesuai selera kalian ya. Kalau misalkan saran pak ojang pribadi sih, pakai aja mode auto atau mode balance. Jadi, biar HP kalian itu lebih stabil, Jum. Nah, setelah di edit, jangan lupa hapus juga file bug-nya. Jadi, biar agak sedikit rapih. Nah, sekarang edit file yang bernama per-ups power mode. Nah, jadi file per-ups power mode ini, buat mengaktifkan mode per aplikasi. Nah, misalkan nih, kalian buka game Genshin. Nah, maka mode itu bakalan berubah ke mode yang kalian set. Dan di saat kalian keluar dari gamenya, Nah, maka mode itu bakalan balik lagi ke mode default yang kalian set di file cure power mode. Jadi, untuk cure power mode, itu adalah mode keseluruhan aplikasi. Nah, sedangkan per-ups power mode adalah mode yang akan aktif di saat kita buka gamenya. Jadi, bukan di saat kita membuka... Nah, disini konsep kodenya sama ya. Kayak file dfps, yaitu pakai nama paket game. Nah, kalian ketik aja nama paket gamenya di bagian bawah. Nah, kemudian isi mode yang pengen kalian set buat game ini. Ya, misalkan balance, performance, atau fast. Kalau bawa ojang pribadi sih lebih suka yang balance. Oke, kalau misalkan sudah kalian set nama paket game dan modenya. Nah, sekarang tekan save dan exit. Ya, seperti biasa, bang ojang nggak akan pernah lupa buat ngingetin kalian untuk hapus file bugnya. Kerapihan itu sebagian dari si neng. Nah, kalau misalkan kalian sudah setting semuanya, jangan lupa untuk cek di bagian lognya. Soalnya log ini sangat penting. Jadi log ini buat ngasih tau kalau misalkan settingan yang sudah kita aktifkan itu sudah sukses atau gagal. Nah, settingan yang sudah kalian set dari ketiga file ini, nggak akan kereset lagi alias permanen. Ya, kecuali kalau misalkan kalian ubah manual modenya atau mungkin si modul magicnya itu kalian hapus. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari pasukan sabun. Bang, kenapa kok lo pakai mode balance, nggak pakai mode performance, atau mode fast? Nah, dulunya sih bang ojang sering ya setting-setting modul kayak gini ke mode performance. Tapi tingkah hape jaman sekarang itu aneh, Jum. Dikasih max performance kok malah tambah nge-lag dibanding pakai mode balance. Jadi, ya meski hape kita itu sudah terpasang thermal mode ataupun thermal killer dan suhunya itu sudah nggak dibatas. Tapi kalau hape kita panasnya berlebih, ya tetap aja Jum. FPS itu bakalan drop kalau misalkan ada grafik-grafik yang full render atau butuh kinerja CPU yang lebih. Jadi konsepnya, mode balance adalah pilihan terbaik buat nge-game. Apalagi jangka panjang. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.